Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi kita masih pada seri permainan Ding Liren, teman-teman, sebelum menuju kejuaraan dunia. Dan saat ini pada jempol chess tour, Legend of Chess, saat menghadapi pecatur top Rusia pada masanya Peter Spittler. Dengan format permainan 15 menit increment 10 detik. Langsung kita simak bagaimana permainan menarik ini berlangsung. Ding Liren, putih mengawali langkah dengan peon ke D4, mencoba bermain posisional ke depan. D5 direspon, lalu C4, biasanya juga dengan langsung kuda aktif. Pada kesempatan ini, peon ke C6 dipilih oleh Peter Spittler memilih pertahanan selaf. Kuda ke F3 berkembang, kuda ke F6, kuda ke C3, variasi 3 kuda di bapak. Peon menerima peon, dimana juga dengan lanjutan ke depan, peon untuk menopang ke petak B5. Menjaga hal ini, maka A4 langsung dimainkan oleh putih, dan peon ke E6 mengaktifkan gajah, mempersiapkan juga ke depan rokade. Gajah bisa aktif juga di petak E7, atau bahkan mengepin kuda teman-teman, di petak B4. Peon ke E3 saat ini membuka juga, sehingga tidak bisa disupport saat ini. C5 dimainkan, dimana juga membongkar teman-teman, dimana apabila diterima mungkin ke depan menukarkan, untuk juga langsung menuju endgame. Maka gajah menerima peon C4, kuda ke C6 aktif menekan peon sentral, rokade pengamanan, lalu peon menerima peon, pertukaran peon menerima kembali, dan gajah ke E7 fokus rencana mempersiapkan rokade. Menteri ke E2, dimana juga menghindari ke depan pertukaran, juga mengaktifkan benteng ke depan menguasai file D, langsung mengancam menteri. Rokade pengamanan raja dari hitam, benteng ke D1 fokus rencana, lalu kuda ke D5, dimana selain menghentikan peon menawarkan juga kuda. Gajah ke B3 saat ini langsung mundur teman-teman, mencoba mereposisi diri ke depan di petak C2, lalu memantau diagonal ini, ancaman juga kuda ke depan dapat aktif dibantul menteri, untuk juga ada potensi skagmat di petak H7. Maka kuda langsung ke B4, mencegah gajah teman-teman, oke mempersolid juga kuda, kuda ke sentral saat ini ke petak E5. Gajah ke D7 berkembang, mengaktifkan benteng ke depan, lalu menteri ke G4 fokus rencana. Dengan ide lanjutan, gajah dapat ke petak H6, memanfaatkan bahwa peon G7 serang dipin. Bagaimana saat ini hitam merespon, kuda ke F6 dimainkan langsung mengancam menteri, juga meninggalkan hubungan kuda satu sama lain. Menteri mundur ke G3 mempertahankan juga ancaman terhadap file G teman-teman, maka raja ke halapan menghindari pinan dan D5 saat ini. Karena apa? Kuda sudah berpindah, langsung juga mendobrak diagonal. Pion menerima pion, gajah menerima, kuda memukul gajah, simplifikasi, kuda memukul kuda, gajah ke E6 terlebih dahulu, dimana tiga kali menekan kuda. Disinilah sebuah keputusan yang cukup menarik dimainkan oleh Ding Liren. Anda pospid ini, apa yang dimainkan putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Sebelum menyelamatkan kuda, gajah ke H6 dimainkan dan ini langkah brilian. Mengapa ini langkah brilian teman-teman? Karena langsung tekanan skagmat tanpa menyelamatkan kuda. Dan oleh sebab itulah disini, wajib tentunya tidak mungkin kuda diterima karena skagmat kuda ke H5 direspon menjaga pion menekan menteri. Sebelumnya apa yang terjadi mungkin juga bertanya, bagaimana jika diterima pengorbanan misalkan, kuda akan juga menerima teman-teman. Ada dua pilihan yang cukup logis. Yang pertama, mengorbankan menteri dengan menerima kuda. Maka benteng menerima pertukaran H3. Disini juga niluasa ke depan menjaga ada skagmat di baris ke-1. Keunggulan pun masih dimilih goli putih. Bagaimana jika menteri diselamatkan misalkan ke petak A5? Maka menteri ke F4, ancaman juga ke depan terhadap pion, mendukung juga lanjutan ancaman skagmat di H7. Benteng ke-8 misalkan, maka menteri menerima pion ancaman skagmat, pertukaran benteng tempo skag. Maka gajah ke F5 men-support menjaga skagmat. Maka kuda dapat mengancam benteng, mempersolid. Misalkan benteng ke-8 H4 dengan lanjutan ke depan untuk menjebak gajah teman-teman. Dan disini pun sampai posisi ini bahwa putih lebih unggul. Dan kita kembali teman-teman, selamat juga bagi anda yang bisa menemukan sebelumnya dengan gajah ke-6. Sehingga kuda ke-5 dimainkan oleh Butter Speedler. Menteri ke F3 saat ini mendukung kuda, mendukung juga ancaman terhadap kuda. Disinilah posisi kritikal kesalahan yang dimainkan hitam. Yaitu gajah ke-5 cukup logis menawarkan teman-teman. Karena gajah ini cukup juga berbahaya. Namun di dalam posisi ini sebelumnya bahwa menerima gajah lagi-lagi masih pilihan terbaik yang bisa dipertimbangkan oleh hitam. Kuda ke-4 misalkan membuka juga ancaman terhadap menteri. Dimana juga menekan kuda mengembalikan perwira yang hilang sebelumnya. Menteri ke-B6 dapat dimainkan counter attack. Mengepin juga teman-teman. Kuda menerima kuda. Maka menteri menerima juga mengancam kuda mengambil alih diagonal. Benteng ke-1 misalkan men-support. Benteng ke-8 dimana ini sangat komplikatif ke depan. Dan tentunya bisa dikatakan masih relatif sebanding. Agar tetapi yang jadi pembeda di dalam posisi ini ketika dimainkan gajah ke-5. Maka apa yang dimainkan oleh Ding Liren untuk unggul teman-teman. Selamat kuda ke-4 tanpa menyelamatkan karena tempo juga mengancam menteri. Menteri ke-6 saat ini. Ini sudah berbeda walaupun menyelamatkan. Maka idenya gajah mukul gajah. Di sini menteri dibuat menerima kuda. Bagaimana sih? Apa bedanya jika menerima gajah misalkan? Masalahnya kuda juga akan menerima teman-teman. Kita lihat memforking. Wajib diterima kuda. Maka kuda juga melakukan skar. Wajib memberikan kualitas saat ini. Maka keunggulan kualitas dimiliki oleh putih. Sangat-sangat menarik tentunya teman-teman. Kita kembali di dalam posisi ini. Diterima juga kuda. Maka yang dilanjutkan adalah menteri juga menerima kuda. Kita lihat memantau saat ini teman-teman. Oke. H6 mengepin. Maka tanpa menyelamatkan. Karena tidak mungkin diterima gajah sedang dipin. H4 didorong saat ini. Membuka juga sekaligus file H ke depan. Raja ke-8 menghindari. Supaya gajah ini ancaman. Maka benteng ke-1 terlebih dahulu menekan menteri. Menteri ke-5. Maka simpel teman-teman. Under pospede ini. Apa yang dimainkan pada langkah ke-26. Langkah pamungkas yang dimainkan oleh Ding Liren. Membuat hitam Peter Spittler menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi anda yang bisa menemukan. Langkah itu pion ke G4 lagi-lagi menekan. Dan sampai posisi ini langkah ke-26. Grandmaster Peter Spittler menyerah pada kala itu. Mengapa demikian? Apabila dilanjutkan ada dua pilihan yang cukup logis menerima atau tidak. Yang pertama menerima misalkan. Maka ditukarkan saja teman-teman. Kita lihat bahwa keunggulan satu perwira dimiliki oleh putih. Dan yang kedua menolak. Misalkan sama saja teman-teman. Misalkan kita ambil saja menguasai baris kedua. Maka dikorbankan saja gajah. Maka pertukaran menteri menerima. Kita lihat dukungan ke depan dari kuda ancaman skagmat. Misal diterima pion juga mencegah kuda. Masalahnya kuda akan ke sentral teman-teman. Ancaman skagmat satu langkah. FN6 misalkan mendukung juga. Maka benteng ke-7 ancaman skagmat satu langkah. Benteng ke-F7. Maka kuda menerima skag. Tidak ada pilihan kecuali benteng menerima. Membuka juga menteri ke-G7 adalah skagmat. Sangat-sangat menarik. Bagaimana permainan yang pernah dimainkan oleh Grandmaster Ding Liren. Mengalahkan Grandmaster Peter Spidler pada Legend of Jazz. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Ding Liren 98,4% hampir sempurna teman-teman dengan satu langkah brilian. Sedangkan Peter Spidler juga cukup tinggi di atas 90% yaitu 91,7%. Dimikirlah ulasan catur menarik hari ini. Jika suka teman-teman jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran dan juga request ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Dan kami akan berusaha membuat request dari Anda. Salam catur-tahur kanonisya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax